Assalamualaikum Wr Wb 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 Yang kedua, itu pada bahasa, untuk menurut, ya orang-orang juga mengatakan itu, yaitu perbuatan masuk tangan, sebelum tidak selesai makan, itu juga dianggap sebagai penurut, yaitu pada luar kebiasaan bangsa Allah. Jadi lihat dan kita panggap apa itu, maksudnya terbuang-buangnya sekali, ada umatnya, 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 masuk tangan, dibuat, dan dibuat selesai makan. Terima kasih. 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 Kadang-kadang, bau depan ke mana-mana, terpusing daripada, beralik daripada kabak dan segalanya. Dan kadang-kadang, daripada yang sama, tak terpengaruh, sebab apa, tak hafai doma lagi dengan dia. Jadi, jadi payah. Jadi, kita jumpa hudak dan hudak, hudak saja, payah, payah, payah. Tapi sebab tengok, hudak terpengaruh, doma, mashaAllah, pusingan pertama, doma, pusingan itu, buat doma, bangga akhirnya, jadi payah. Saya nak payah, saya nak cakap, tak apa-apa nak boleh. Jadi, tak nampi. Sebenarnya, doma berjalan-jalan. Dia, tiap pusingan itu, minta adat, minta adat, apabila, ataupun perbaikan yang pernah dipungut. Oleh nampak, untuk yang soleh, terpengaruh, mereka tawaf, ya Allah, mashaAllah, terjualan. Seluruh punggungan, daripada tangan Nabi, sampai dalam niklah, semua soleh yang berbuka, perbaikan di situ, tidak berjalan-jalan sama. Ya, yaitu, ya, bijaknya bersama-jalan saja kepada kita untuk meringkaskan doma. Ya, di tempat-tempat yang mustajah, dalam suasana-suasana yang mustajah, yang bergant, ya, kita minta doma dengan cara yang sedemikian. Ya, semuanya, dalam luas orang lagi, dia jawab, ya, kemudian, Nabi, kita tengok budak yang paling kecil di dalam majlis itu, Nabi, kita petik buah tadi, Nabi, kita patik buah tadi, Nabi, kita patik buah tadi dulu. Haa, ya, Nabi, kita patik buah tadi dulu. Bawa setangkan buah, ya, Nabi, kita nolak dalam buah tadi, kemudian, bila Nabi, ada budak kecil, Nabi, kita panggil budak yang paling kecil. Nabi, kita petik, kami panggil budak itu dulu. Kemudian, bahku- displayed orang lain. Dia, kata, ala'u'ansana, yayyimadu, inilah pijaknya Rasulullah SAW dalam penerbangan orang yang paling utama untuk diberikan. Diberikan dalam kecil pada kanak-kanak. Sebab, yang pertama, peranan anak kecil itu lebih tertarik kepada sesuatu daripada orang tua. Orang-orang itu kadang-kadang terhormi, kerajaan itu tak ada bunda. Makin itu tak ada bunda terbakat. Menjauh saja. Tapi juga juga Masya Allah. Terhormat dengan teringinnya, dengan rasa namanya. Sebab itu Nabi minta tadi bunda dulu. Yang kedua, kata di Mama Gunah Rabbi, Nabi kita bagi pada bunda supaya orang lain tak ada mungu. Nampaknya doa pada Mama Gunah itu. Kalau bagi pada ambil bata, mungkin orang lain terasa. Asyik-asyik yang bakal ya, bentang-bentanglah menantu buah ya. Kalau bagi pada Anish, ada sehidupan sayangan. Bagi pada Masya, ada hukuman untuk sayangan. Bagi pada Mama, itu sahabat-ahatlah. Jadi mungkin akan ada Masya yang tertutup. Tapi saat bagi pada buda, Allah namanya Allah, kalau muda itu. Semua orang suka, tiba-tiba buda mendapat dulu. Itu bijak dengan selama-selama. Selama-selama menanani situasi dan juga keadaan. Baik hadis yang berikutnya, hadas Muhammad ibn Ramaykh al-Rawazim, Allah hadas al-Rahim ibn Muhtaq. Al-Muhammad ibn Ishaq al-Aliwabayda, ibn Muhammad ibn Amar ibn Yasir. Al-Qabiq bin 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 M'aubis, ibn Ahraq. Al-Qabiq bin bin M'aubis, ibn Ahraq, Alhamdulillah memutusku untuk perlindungan seberkasa Tuhan, yaitu kurma masa, dan timun di depan Rasulullah SAW, kerana Rasulullah SAW teman-teman timun, timun di depan timun yang di jauh semua, orang kita pergi ke timun di depan, yaitu timun yang lebih kita suka. Ketika aku menutupi Rasulullah SAW, baginda baru sahaja memperolehi perhiasan daripada Pak Arim, waktu itu nanti kita karyatakan bayaran, bayaran bisya daripada kerajaan Pak Arim. Saya ingin mengambil bayaran bawah tadi daripada timun bisya, jadi banyak harga yang ada pada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW memerlukan tangan baginda dan perhiasan itu, dan memberikan itu kepada aku. Ini salah satu daripada sifat Rasulullah SAW, yang menerima tiap orang yang membuat kebaikan daripada baginda, baginda langsung akan membalasnya. Selama ada balasan kebaikan itu, dengan keberian yang lebih berharga. Ya, orang lain datang bawa perhiasan ke dalam timun dunia. Nabi kita cipta bahawa baik sepuluhnya bagi Nabi Allah. Ya, jadi itu lebih berharga lagi. Ya, bagi pembalasan yang lebih baik. Yaitu dianggara dan akhlam bagi Rasulullah SAW. Ya, kalau Nabi kita tak dapat balas kemuliaan, maka nabi kita berjanji untuk berikan pada waktu yang baik. Karena kadang-kadang nabi kita perlu mengorokkan pula dengan kebaikan. Ya, semua orang yang mengorok untuk kebaikan orang hebat dari Nabi Allah, kata Nabi SAW, Ya, kalau misalnya bila kita ucapkan jasa ke Allah, itu sudah dianggap kita telah membalas kebaikan yang setimpan dengan apa yang telah dia buat baik kepada kita. Ya, sekarang kita ucapkan jasa ke Allah, ya. Membalas Allah dengan kebaikan. Ya, atas apa yang telah dia lakukan. Baik berikutnya, Rumpok, ya. Rumpok ini yang habis ini, tapi kita tak dapat balas makanan. Ya, sebab bila ada rumah bertangkai, dia akan makan rumah bertangkai. Ya, jadi rumpok dah ketinggalan. Rumpok ini bukan rumah yang dia masak muka. Dulu rumah penadiran yang tak ada bertangkai itu, yang itu rumpok terjual. Ya, rumpok lebih utama daripada taman. Rumpok lebih utama daripada taman. Yang kita makan hari itu, yang bertangkai. Taman, ya. Rumah yang ada masak kering. Ya, kita tutup rumah-tumak, mula-mula makan rumah. Masya Allah, rumah ting. Yang bertangkai itu, sekeping-keping, Masya Allah. Kalau ingat lagi, ya. Lalu-lalu kita lompok, kita berenggap di rumah. Ya. Makan waktu itu gigi, muntah kemana, muntah kemana, muntah kemana, ya. Jadi kelas keping hanya. Ya, ya. Bila bikin mesin, rumpok-rumpok, rumah, pernah makan. Ya, sebab愛, kita berenggapgensi dalam semua $ wszystko. Ya, Muntah itu bagi kantai, Terus datang dari petangkai, maka semua orang-orang ini tak matang dalam petangkai Tapi bila datang rumah-rumah kita selalu ada banyak petangkai Sampai lupa, kadang-kadang ada orang-orang tak jemuk lagi, orang-orang tak jemuk lagi Sebenarnya dari segi tertipu, petangkai itu lupa dari bintang Daripada yang petangkai, yang punya petangkai Aku telah datang menemui Rasulullah SAW yang membawa sebekas rumah masyarakat yang mentiun kecil yang berburu Lalu bagi dia memberikan aku sederhana perhiasan, yaitu memasih InsyaAllah kita akan sanggup, kita berteruang yang akan datang berdua Berkenaan dengan minuman Rasulullah SAW Minuman-minuman yang terbarang bagi anak-anak dan apa yang nanti kita pernah minum Mudah-mudahan kita mencapai bahagian daripada anak-anak yang berbahasa Alhamdulillah kita mengharapkan kepada anak-anak ini Aku luka waihata wa sallahu alhamdulillah Wa lakumulisati mislimin wa muslimat Pastakfiru kinnaku wa lakumul rahim Alhamdulillah Alhamdulillah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati